Persekutuan Pedang Sakti Jilid 19. Belum habis perkataan itu diutarakan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia yang berlari masuk dengan langkah tergesa-gesa, orang itu adalah toksician, malah dalam tangannya masih menggenggam sebilah golok piru yang terhunus. Namun ketika ada menyaksikan orang-orang yang hadir dalam ruangan, orang itu segera berdiri tertegun. Sambil menarik muka siang buciu segera menghardik. Muridku, ada urusan apa kau masuk tergopoh-gopoh? HMM sungguh tak tahu aturan. Merah padam selembar wajah toksician karena teguran burunya itu dengan termangu-mangu diawasinya wajah Kamliucu adalah jago silat kawakan dari dunia persilatan, pengalamannya boleh dibilang amat luas dan matang, dari sikap toksician yang langsung berubah muka setelah bertemu dengannya ketika masuk ke dalam ruangan tadi, ia sudah merasakan hal-hal yang kurang wajar. Diam-diam segera pikirnya di dalam hati, wah, jangan-jangan sudah terjadi sesuatu atas saudarawi. Tapi tak mungkin Liu Sumoai telah membantu saudarawi. Sekalipun jejak mereka ketahuan, tak mungkin mereka dibekuk lawan, kecuali kalau kedua orang itu telah berjumpa dengan racun. Tanda petik. Teringat soal racun, hatinya segera berdebar sangat keras. Sementara itu Liong Chai Tian telah mengulapkan tangannya berulang kali sambil berkata, Le Ji jangan kau halangi dia, siapa tahu ia akan melaporkan sesuatu yang sangat penting. Xiang Bu Chiu segera mendongakan kepalanya dan bertanya, ada urusan apa kau datang kemari? Tok Si Chian kembali menengok sekejap ke arah Kam Liu Chiu kemudian baru jawabnya sambil memberi hormat. Ketika Te Chiu mendapat giliran untuk meronda malam tadi, baru saja melakukan perondaan sampai di kaki bukit sebelah belakang, tiba-tiba telah bertemu dengan Tanda petik. Bertemu apa tuh kak Siang Bu Chiu? Te Chiu telah bertemu dengan, dengan, Champo Wee, bertemu aku seru Kam Liu Chiu dengan perasaan terkejut. Sedangkan Siang Bu Chiu segera menghardik pula dengan kening berkerut kencang, omong kosong, selama ini saudara Lan duduk di sini minum arak, tak selangkah pun meninggalkan tempat ini. Atas bentakan dari gurunya itu, Tok Si Chian segera menjawab dengan tergagap, Te Chiu tidak bohong malahan Lanlo Chiam Puee sempat melepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah Te Chiu, Andai kata Te Chiu tidak menghindar dengan cepat, niscaya pukulan itu akan menewas Te Chiu. Tidak mungkin peristiwa ini dapat terjadi bentas yang bu Chiu penuh amarah setelah mendengar laporan dari muridnya semakin lama semakin mengawur. Sebaliknya Kam Liu Chiu mengerti apa yang telah terjadi, kembali dia berpikir, jangan-jangan Lan Sim Hu yang asli telah datang pula. Sementara dia masih berpikir, Li Yong Chai Tian telah berkata, coba kau laporkan keadaan yang kau alami tadi dengan lebih terperinci dan seksama lagi. Waktu itu Te Chiu sedang mengadakan perondaan di Peksasya, baru saja menuruni bukit telah kulihat sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan tinggi tergerak hati Te Chiu. Setelah melihat bayangan tersebut aku mengira telah kedatangan musuh di dalam selat kita ini, maka cepat-cepat menyambutnya, setelah mendekat baru ku ketahui bahwa orang itu adalah Lanlo Chiam Puee. Sudah kau lihat dengan jelas bahwa orang itu adalah aku? Sekali lagi Tok Si Chian menengok sekejap ke arahnya, kemudian mengangguk. Betul, Te Chiu melihat dengan jelas bahwa orang itu adalah Lanlo Chiam Puee, malah di bawah ketiaknya mengempit seseorang. Waktu itu Te Chiu segera menegurnya, Lanlo Chiam Puee, apakah kau berhasil membekuk mata-mata? Siapa tahu pertanyaan Te Chiu ini sama sekali tidak digubris, malahan sewaktu melewati di sisi Te Chiu, secara tiba-tiba sejalan Lanlo Chiam Puee mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah bacokan maut, dengan tergopoh-gopoh Te Chiu segera menghindarkan diri ke samping. Begitu lolos, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur makin jauh, karena itulah Te Chiu pun segera datang kemari untuk memberi laporan. Sudah kau lihat dengan jelas siapa yang dikempit olehnya cepat-cepat Leon Chai Tian bertanya. Tidak jelas, Tok Si Chian menjeleng. Ayah mungkinkah dia telah menculik wisau hiap? Tiba-tiba Leon Hyang Kun menyelah. Tiba-tiba saja Kam Liu Chiu merasa terkesiap, diam-diam pekitnya di dalam hati, bisa celaka. Tanda petik. Sekarang keadaannya sudah semakin jelas sudah pasti Lan Simhu telah mendapat tahu kalau puterannya telah tertangkap sehingga malam-malam dia menyelundup masuk ke dalam lembah dan berupaya menolong Lan Kun Pit dari kurungan. Tentu saja dia tak akan menyangka kalau Wee Tiong Hang telah mengganti kedudukan Lan Kun Pit sebagai dirinya demi tujuannya menyelidiki jejak ayahnya. Dan sama sekali tak terduga Lan Simhu bisa muncul tepat pada saatnya untuk menyelamatkan Lan Kun Pit yang sesungguhnya telah berubah menjadi Wee Tiong Hang asli. Pikir-punya pikir akhirnya dia bangkit berdiri, kemudian ujarnya sambil tertawa dalam, dimanakah orang itu sekarang? HMM berani amat menyaru sebagai aku untuk menculik orang di dalam selat ini, ingin kulihat manusia semacam apakah dia itu. Belum habis dia berkata, tiba-tiba tampak lagi seorang lelaki berbaju hitam yang masuk. Kedalam ruangan dengan langkah tergesa-gesa, begitu bersuah dengan Leong Chaitian ia segera memberi hormat sambil katanya. Lapor Cong Ho Hoat Ketika hamba melalui gedung yang ditempatin Oneso dari Lemhei, ku jumpai pintu kamar telah terbuka lebar dan kedua orang dayangnya telah roboh terkapar di atas tanah. Setelah menyaksikan peristiwa tersebut hamba sadar pasti telah terjadi sesuatu peristiwa, baru saja akan melakukan penyelidikan. Siapa tahu baru saja anak buah hamba memasuki pintu ruangan, tanpa sebab musabab yang jelas kedua orang anak buah hamba itu sudah roboh terjengkang, itulah sebab hamba khusus datang kemari untuk memberikan laporan. Berubah hebat paras muka Leong Chaitian sesudah mendengar perkataan itu, dia segera mengulapkan tangannya, lalu kepada Siu Ithang serunya, bisa jadi musuh datang dari Pek Sehsia, Siu Lo Sem, kau segera berangkat ke Pek Sehsia dan Hadang jalan mundur musuh. Serigala kuning cakar beracun Siu Ithang mengiyakan dan segera berangkat dengan langkah tergopoh-gopoh menyusul kemudian Leong Chaitian berkata pula kepada Siang Bu Chiu, Siang Lo Ji kau pun berangkat ke Sui. Lian Tong, jangan beri kesempatan kepada mereka untuk merampas perahu dan melarikan diri satu ewat jalan air. Siang Terturut perintah, jawab wakil ketua pelindung hukum Siang Bu Chiu dengan cepat. Lalu dengan langkah tergesa-gesa, dia pun beranjak pergi dari tempat tersebut. Menyaksikan kesemuanya itu diam-diam Kamli Ucu berpikir di dalam hatinya. Kalau didengar dari nada suaranya barusan, mungkin yang dimaksudkan sebagai Pek Sehsia adalah lorong di bawah sumur kering yang kami lalui tempoh hari. Kalau begitu yang dimaksudkan sebagai Sui Tiantong itulah justru merupakan jalan utama untuk memasuki Selatok Sehsia. Dalam pada itu Liong Chaitian telah berpesan pula pada Tok Si Chian dengan suara cemas, segera turunkan perintah, segenap anggota Selat harus sudah berada dalam posisinya dalam waktu singkat dan siapapun dilarang berjalan-jalan semelarang di dalam Selat. Tok Si Chian mengiakan dan terburu-buru mengundurkan diri dari tempat tersebut. Kembali Liong Chaitian berseru, anak Hiang, cepat kau laporkan kejadian ini kepada Si Chiu, katakan kalau Selat telah kedatangan musuh pada malam ini, tanyakan apakah Si Chiu. Ada sesuatu petunjuk? Liong Hiang Kun kelihatan merasa berat hati untuk pergi dari situ, segera bantahnya, ayah, hanya menghadapi urusan sekecil ini mengapa sih kita mesti mengganggu ketenangan Si Chiu? Sudah jelas dia amat menghawatirkan keselamatan Witi Yong Hang sehingga merasa segan untuk masuk ke dalam. Tapi dengan wajah serius Liong Chaitian segera berkata, Selat kita sudah mengalami sesuatu peristiwa, masa kejadian ini tidak dilaporkan kepada Si Chiu? Ayah cepat masuk! Sambil mencibirkan bibirnya dan dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Liong Hiang Kun membalikan badan dan beranjak pergi dari ruangan tersebut. Kam Liu Chu yang menyaksikan kesemuanya itu diam-diam berpikir sambil tertawa dingin, Liong Chaitian memaksa putrinya untuk masuk rupanya dia menyuruh anaknya muncul lagi dengan peranannya sebagai Si Chiu. Sementara itu Liong Chaitian telah menjura sambil berkata setelah menyuruh putrinya masuk, Saudara Lan, Tai Su, harap pergi bersama-sama Xiaote. Kam Liu Chu dan Chi Kong Sian Su segera bangkit bersama-sama dan berjalan keluar dari istana racun mengikuti di belakang Liong Chaitian. Dalam pada itu, penjagaan di dalam selatok sehsia telah dilakukan amat ketat hampir setiap jengkal. Nampak serombongan lelaki berbaju hitam dengan senjata terhunus melakukan penjagaan di situ, ketika bertemu dengan mereka bertiga, serem tak mereka memberi hormat. Tempat sosial huwi terletak di sisi kiri istana racun, ketika Liong Chaitian mengajak kedua orang itu menuju ke pintu dengan dua orang anggota selat telah melakukan penjagaan yang ketat di depan gedung tersebut waktu itu. Tak jauh dari pintu gerbang tampak dua orang dayang dan dua orang lelaki berbaju hitam tergeletak di atas tanah, rupanya korban-korban tersebut belum berani disinkirkan sebelum kehadiran Chong Hu Huat mereka untuk melakukan pemeriksaan. Kam Liu Chu yang menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan, diam-diam merasa terkesiap juga pikirnya, bila ditinjau dari keadaan tersebut, jangan-jangan Liu Sumui telah melakukan suatu tindakan ceroboh yang mengakibatkan kebocoran rahasia kita. Dalam pada itu Liong Chaitian telah berhenti di depan pintu, sambil berpaling, katanya kemudian, saudara Lan, Taisu, harap tunggu di sana biar Xiaota melakukan pemeriksaan sendiri. Seusai berkata dia lantas maju lebih jauh ke depan dan membungkukan badannya untuk memeriksa keadaan dari keempat orang yang tergeletak di atas tanah. Tiba-tiba paras mukanya berubah hebat kemudian sambil mendengus penuh hamarah serunya, racun tanpa wujud. Jangan-jangan Kiu Tok Kau Chu telah berkunjung kemari? Ketika Kam Liu Chu dan Cikong Siansu yang masih berada lima kaki dari arena mendengar kalau ruangan tersebut telah dikerjai oleh Kiu Tok Kau Chu, serta merta mereka menjadi paham atas duduk perkara yang telah terjadi. Bila didengar dari laporan dari Tok Si Chianta diagaknya Lan Simhu juga telah datang ke situ. Kini tempat tinggal sosial hui terbukti telah dinodai oleh racun tanpa wujud, hal tersebut membuktikan bahwa Lan Simhu Kiu Tok Kau Chu benar-benar telah menyusup ke dalam selatok sehsia untuk menolong orang. Sebagai mana diketahui, Kiu Tok Kau Chu sedang mengincar resep obat anti racun Pitok Kim Wan dari Lem He Bun, ia menitahkan Lan Kun Pit untuk menculik sosial hui dan itulah sebabnya pula Lan Kun Pit menyamar sebagai Witi Yong Hang untuk melaksanakan tugas tersebut. Diluar dugaan dia telah ditawan oleh orang-orang selatok seninsia. Sekarang terbukti sudah Lan Simhu telah bersekongkel dengan Kiu Tok Kau Chu sehingga mereka berdua sama-sama memasuki selatok sehsia, di mana yang seorang menolong putranya dan seorang lagi menaburkan racun tanpa wujudnya seraya melarikan sosial hui. Tapi sayang mereka tidak meyangka kalau orang yang ditolong Lan Simhun bukan Lan Kun Pit, sedangkan sosial hui yang diculik oleh Kim Tok Kau Chu pun bukan sosial hui yang asli. Tak kalah Kamli Ucu memayangkan kesemuanya ini, tak terkirakan rasa gelisah dan cemas hatinya, sekarang telah diketahui olehnya bahwa Witi Yong Hang dan semua airnya telah diculik orang, apalacur dia sedang menyaru sebagai Lan Simbu dan tak mungkin bisa layuskan diri dari situ dalam waktu singkat. Mendadak terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang dengan cepat tiar mendongakan kepalanya, ternyata yang datang adalah Tok Seh Siacu dengan jubah hitam, jenggot putih serta tongkat di tangan. Kamli Ucu menjadi tertegun, untuk berapa saat lamanya ia belum dapat menduga siapa gerangan orang itu. Sebab menurut apa yang diketahuinya, Putri Leong Chaitian selalu menyaru sebagai Tok Seh Siacu dengan dandanan semacam ini pula. Selain daripada itu si Panglima Sakti berlengan ema So Uswon pun selalu muncul dengan peranan sebagai Tok Seh Siacu, sebab dia harus selalu masuk keluar selat Tok Seh Siacu untuk membantu diri mereka untuk mempermudah dan memperlancar usahanya memasuki selat tersebut, maka dia selalu berperan demikian. Sekarang, andai kata orang yang dihadapi itu adalah U Suwon apa yang harus dilakukan olehnya. Dan bagaimana pula seandainya orang itu adalah Tok Seh Siacu yang asli? Cikong Siansu tentu saja tidak mengetahui seluk-beluk itu. Ketika bertemu dengan Tok Seh Siacu, dia segera merangkap tangannya di depan dada sambil berseru. On Mi Tohut rupanya Siacu telah datang sendiri. Taishu terlalu merendah, sahut Tok Seh Siacu sambil membalas memberi hormat. Kemudian sambil menjura kepada Kamli Ucu, katanya pula, Saudara Lan, tahukah kau apa yang telah terjadi? Baru saja Kamli Ucu hendak balas memberi hormat. Tiba-tiba di sisi telinganya kedengaran suara kakek OU sedang berbisik, Aku adalah Ho Suwon. Kamli Ucu merasa gembira sekali, cepat sahutnya. Barusan, di dalam selat ini telah ditemukan seseorang yang menyaru sebagai siaute. Di samping itu ditemukan juga kedua orang dayang yang melayani sosial hui terkena racun tanpa wujud. Berbicara sampai di situ, dia segera berkata lagi dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suara, Mungkin yang datang adalah Kiyu Tok Kau Chu serta Lan Simhu berdua. Mereka telah menculik Saudara Wi dan Liu Sumo Ai, cepatlah kejar mereka, sebentar aku akan menyusulmu. Dalam pada itu Tok Seh Siacu telah mengelus jenggotnya dan berseru dengan penuh. Amarah, masa ada kejadian seperti ini? Aku tak percaya ada orang yang berani mencari gara-gara di dalam selatok seh sia ini. Tiba-tiba ia menutulkan ujung tongkatnya ke atas tanah, lalu secepat kilat meluncur ke depan. Sementara itu Raja Langit bertangan racun Leong Chaitian telah mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya dan mengambil empat butir pil yang masing-masing diberikan kepada keempat korban. Kemudian dia mengeluarkan pula sebuah tabung tembaga sepanjang satu dipa dan diobat-abitkan di sekitar tempat tersebut. Kemudian katanya, dingin, HMMM, hanya mengandalkan kepandayan. Dan sekecil ini pun berani mencari gara-gara di dalam selatok seh sia. Tentu saja dia pun dapat menyaksikan kehadiran dari tok seh sia cu, tapi berhubung dia sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghisap racun tanpa wujud yang tersebar di sekitar tempat itu, untuk sesaat dia tak mampu berkata apa-apa. Menanti sampai racun tanpa wujud itu sudah terhisap habis dan menyumbat tabung dengan kapas dia baru mendongakan kepalanya dan berkata kepada Cikong Sian Su, Tai Su, cepat hadang kepergiannya orang itu adalah Kiu Tok Kau Chu yang menyaru sebagai sia cu. Tak terlukiskan rasa kaget Kamli Ucu, sehabis mendengar perkataan itu, diam-diam pikirnya, sungguh hebat ketajaman Matu Bajingan Tua ini. Dalam pada itu Cikong Sian Su telah menjejakan kakinya ke atas tanah dan melakukan pengejaran ke depan, satu ingatan segera melintas di dalam benakkan Li Ucu serta merta dia pun mengikuti di belakang Cikong Sian Su untuk berlalu dari situ. Kebetulan sekali pada waktu itu kedua orang lelaki dan dayang itu telah mendusin kembali dan bangun duduk. Ketika melihat Chong Hu Hoat berada di situ, dengan tergopoh-gopoh mereka bangun berdiri seraya memberi hormat. Liong Chai Tian segera mengulapkan tangannya dan bertanya kepada kedua orang dayang itu. Titik dua ayuh cepat bilang, Nona Su berada di mana? Semalam Siacu telah berkunjung kemari menyuruh Nyonya Su keluar dari pintu, siapa tahu baru saja sampai di depan pintu, Nona Su roboh dan bisa bangun lagi, Budak segera memburu keluar, siapa tahu kepala Budak pun menjadi pusing lalu tak tahu apa dua lagi. Terbukti sekarang, pasti ulah ini perbuatan dari Kiu Tok Kau Chu, seru Liong Chai Tian penuh hamarah. Tiba-tiba tubuhnya melejit ke tengah udara kemudian mengejar ke arah Pek Sehsia. Sementara itu, Cikong Sian Su yang melakukan pengejaran dengan kencang telah berhasil menyusul Tok Sehsia Chu yang sedang berlarian menjauhi selat. Begitu berhasil mendekati orang itu, Cikong Sian Su segera berseru dengan lantang. Sia Chu, harap berhenti dulu. Tok Sehsia Chu berpaling, ketika melihat orang yang datang adalah seorang hwasyo berbaju merah, dia pun berhenti berlari sambil bertanya, ada apa? Dengan suatu gerakan secepat kilat Cikong Sian Su berkelebat maju ke muka, lalu serunya sambil tertawa seram. Chong Hu Hoat mengundangmu untuk kembali. Mendadak Tok Sehsia Chu berseru sambil tertawa nyaring. Haa 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 haa, haa aku perintahkan kepadamu untuk pulang dulu. Begitu selesai berkata, tangan kanannya segera diayunkan ke muka melepaskan sebuah dasyat ke dada Cikong Sian Su. Segulung tenaga pukulan yang sangat kuat diiringi suara desingan angin tajam segera meluncur ke muka. Sesungguhnya Cikong Sian Su adalah seorang jago lihai dari perguruan Mi Tiong Hun. Dalam tiga tahun berselang dia telah diundang Leong Chai Tian dengan honor tinggi untuk menjadi seorang pelindung dari selat Tok Sehsia. Di dalam tiga tahun atas bantuan dari Leong Chai Tian yang menyediakan obat-obatan beracun ia telah berhasil menguasai ilmu Tok Ji Weng. Maka ketika dilihatnya Tok Sehsia Chu melepaskan sebuah pukulan ke arahnya sambil tertawa-tertawa tergelak segera serunya. Haa 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 kiu Tok Kau Chu, bila kau ingin mengajak aku beradu pukulan, maka kau telah salah mencari orang. Dia mundur selangkah, lalu tangan kanannya sebesar kipas dikeluarkan dari balik jubahnya dan diayunkan ke muka, dalam waktu singkat warnanya telah berubah menjadi hitam pekat. Angin pukulan yang sangat kuat itu segera menggulung ke depan dan menyongsong angin serangan yang dilepaskan oleh Tok Sehsia Chu itu. Perlu diketahui, meskipun ilmu Tai Ji Weng dari perguruan Mi Tiong pun termasuk ilmu aliran luar, namun serangannya sama sekali tidak menimbulkan desingan. Angin. Tetapi justru dapat menembusi benda apapun untuk melukai lawan yang berada di baliknya. Jadi boleh dibilang ilmu pukulan tersebut merupakan suatu ilmu pukulan yang sangat ganas. Tatkala sepasang tangan saling beradu satu sama lainnya, mencorong sinar tajam dari balik metu, Tok Sehsia Chu, segera ujarnya sambil tertawa bergelak, Hei Hwesio, sedari. Tadi sudah ku ketahui kalau kau memiliki ilmu pukulan Tok Ji Weng yang ganas. Rupanya Tok Sehsia Chu yang ini bukan kiu Tok Kau Chu seperti apa yang diduga melainkan kakek OU yang datang untuk menolong Witiong Hong. Telapak tangan kanan yang didorong kakek OU sejajar dengan dada itu mendadak ditarik kembali, menyusul tangan tersebut sekali lagi dilontarkan ke depan. Gerakan menarik dan melontar yang dilakukan amat cepat ini namun benar-benar di luar dugaan, tau-tau saja. Belaha am. Angin pukulan yang lebih kuat dan dasyat baga yang bukan angin taupan menyapu ke depan. Cikong Siansu sama sekali tidak menyangka kalau pihak lawan memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna, sehingga ilmu pukulan Tai Ji Weng andalannya tak mampu menandingi lawan. Menanti dia merasakan gelagat baik dan siap sedia untuk menarik kembali serangannya, keadaan sudah terlambat, segulung angin pukulan yang sangat kuat seperti datangnya air bah menekan tubuhnya. Sekujur badannya terasa begetar keras, tak kuasa lagi tubuhnya mundur terus sejauh satu kaki lebih, sepasang. Matanya dipejamkan rapat-rapat, tangan kirinya memegangi perut dan tangannya memegang dada ia berdiri tak berkutik di tempat semula. Jelas sudah pertarungannya melawan kakek ou barusan telah menggetarkan hawa murninya, sehingga dia harus bersemedi dan mengatur pernafasan. Dengan cepat Kamliucu melayang turun di samping Cikong Siansu sambil tegulnya, Tai Su, apakah kau terluka? Perlukah ku bantu diri? Pelan-pelan Cikong Siansu membuka matanya yang terpejam dan memandang Kamliucu sekejap, kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali dan memejam kembali. Diam-diam Kamliucu tertawa dingin, pikirnya. He-eh, 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 seandainya aku ingin mencabut nyawamu, cukup dengan sebuah pukulan pun aku dapat merenggut nyawamu. Dengan cepat dia melewati Cikong Tai Su dan katanya lagi. Kalau toh Tai Su tidak mengharapkan bantuanku, silahkan atur pernafasan di sini, biar ku kejar Kiu Tok Kau Chu itu. Tanpa banyak berbicara lagi ia segera melompat ke depan dan melakukan pengejaran. Tak selang berapa kemudian, Raja Langit bertangan racun Leong Chai Tian melayang turun dengan gerakan cepat. Ketika melihat Cikong Siansu berdiri seorang diri di jalan bukit, dia menjadi terkesiap buru-buru tegurnya. Tai Su, bagaimana keadaanmu? Cikong Tai Su menarik napas panjang-panjang, lalu sahutnya, berhubung terlalu gegabah, Pin Cheng kena disergap oleh Kiao Tok Kau, tapi sekarang sudah baikan. Mana Saudara Lan? Apakah dia mengejar lawan Cikong Siansu kembali manggut-manggut? Kepandaian silat yang dimiliki Kiu Tok Kau Chu sangat lihai, belum tentu Saudara Lan seorang dapat menandinginya, kita harus menyusulnya dengan segera. Leong Chai Tian tertegun setelah mendengar perkataan itu, Cikong Siansu sebagai tokoh lihai dari perguruan Mi Tiong Bun memiliki kepandaian silat yang tak berada di bawahnya, tetapi nyatanya dia mengaku kalau Kiu Tok Kau Chu memiliki ilmu silat yang sangat hebat dan lansimhu bukan tandingannya, pengakuan semacam ini sungguh merupakan sesuatu yang susah dipercayai. Andai kata Kiu Tok Kau Chu benar-benar demikian lihainya, Jelas orang itu akan menjadi musuh yang paling berbahaya bagi keamanan dan kesejahteraan Tok Sehsia. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba tampak olehnya Tok Si Chian berlarian mendekat dengan napas tersengkal-sengkal, begitu menjumpai Leong Chai Tian dia segera memberi hormat seraya ujarnya, lapor Chong Huat, daerah terlarang kita di selat barat telah terjadi musibah. Sekali lagi Leong Chai Tian merasakan hatinya bergetar keras, cepat-cepat ia bertanya, apa yang telah terjadi? Oh kok angsi terkena senjata rahasia beracun, sedangkan tawanan di kamar nomor satu sebelah kiri. Tanda petik. Bagaimana keadaan di kamar nomor satu cepat-cepat Leong Chai Tian bertanya dengan perasasan gelisah. Si tawanan lemah pikiran yang berada di kamar nomor satu telah mati diracuni orang. Leong Chai Tian segera mendelik besar penuh amarah, kemudian sambil mendepak-depakan kakinya berulang kali serunya seraya mendengus keras, pasti perbuatan dari Kiu Tok Kau Chu, bajingan tua ini. Ia segera berpaling ke arah Chi Kong Sian Su, kemudian serunya, Tai Su, ayuh kejar. Dengan cepat bagaikan gulungan asap, kedua orang itu bergebrak menelusuri jalan bukit menuju ke Pek Sehsia. Tak selang berapa saat kemudian, mereka telah mengejar sampai di mulut selat. Tampak si serigala kuning cakar beracun Siu Ithang dengan sepasang senjata cakar serigalanya yang terhunus berjaga-jaga di sisi jalan, sedangkan di samping kiri dan kanannya berdiri empat orang jago. Dengan suatu gerakan cepat Leong Chai Tian meluncur ke muka, lalu dengan wajah dingin bagaikan salju, dia memandang sekejap sekitar situ dan katanya kemudian dengan suara dalam, Siu Lo Sam, apakah Kiu Tok Kau Chu telah melarikan diri melalui jalanan ini? Siu Ithang tertegun sehabis mendengar pertanyaan ini, segera jawabnya, semenjak Siu Ithang tiba di sini belum pernah kujumpai Kiu Tok Kau Chu berjalan melewati tempat ini. Lantas siapa yang telah keluar melalui jalanan ini tanya Leong Chai Tian segera. Barusan Siu Chu bersama saudara Lan lewat dari sini, mereka dengan langkah tergesa-gesa. Kiu Tok Kau Chu adalah seorang yang menyaru sebagai Siu Chu dia sedang melarikan diri dari sini, sedangkan saudara. Lan sedang mengejar Kiu Tok Kau Chu, apakah dia tidak menerangkan kejadian ini kepadamu? Wah ah ah kalau begitu tidak beres, seru Siu Ithang keheranan. Siu Chu bersama saudara Lan keluar dari selat bersama-sama, mereka mengatakan hendak melakukan pengejaran terhadap musuh malah dijelaskan juga bahwa Chong Hu Hoat bersama Tai Su sedang melakukan pemeriksaan di bukit sebelah depan. Leong Chai Tian kelihatan agak tertegun mendadak serunya dengan penuh amarah, kurang ajar betulan Simhu ini, rupanya dia sengaja menyusup kemari sebagai matumete, kalau begitu dia, dia telah bersekongkol dengan Kiu Tok Kau Chu untuk kabur dari Tok Seh Siah, aku telah termakan oleh siasat busuknya. Kemudian setelah mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, katanya lagi, bila aku tak berhasil mebekuk kembali kalian berdua, percuma selatok Seh Siah menjagoi dunia persilatan selama ini. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah panci hitam dari sakunya, lalu sambil diserahkan kepada Siu Ithang ujarnya dengan suara dalam, Siu Lo Sam, kau segera turunkan perintahku ini suruh Siang Lo Jin melakukan pengepungan dari arah jalan air sambil melakukan penggeledahan atas seluruh bukit sedang Tai Su segera melakukan pengejaran sedang Siu Lo Sam pimpin Sulit Pang menyusul kemudian. Habis berkata, dia bersama-sama Cikong Sian Su segera beranjak pergi dari situ. Sudah barang tentu Leong Chai Tian tidak akan menyangka kalau orang yang menyaru sebagai Tok Seh Siacu dan Lan Simhu adalah Panglima Sakti Berlengan Emma So Uswon serta Kamli Ucu dari Tia Set Bun. Waktu itu, Kiu Tok Kau Chu bersama Lan Simhu dengan membawawi Tiong Hang dan So Siang Hui telah kabur melalui jalan rahasia di bawah sumur kering. Malam itu udara sangat gelap, angin gunung berhembus amat kencang, ketika kentongan kedua baru lewat, tiba-tiba dari bawah sumur kering itu melayang keluar dua sosok bayangan manusia. Orang pertama adalah seorang kakek berjubah hitam berjenggot putih di belakangnya mengikuti seorang kakek berjubah biru. Di bawah ketiak mereka berdua masing-masing. Mengempit seseorang, baru saja muncul dari balik sumur kering, dari balik pepohonan dan semak belukar, bermunculan enam sosok bayangan hitam yang segera menghampiri kedua orang itu dengan gerakan cepat. Keenam orang itu adalah dua orang gadis berbaju hitam yang bertubuh ramping serta empat orang lelaki baju hitam yang memakai kain kerudung muka. Kakek berjenggot berwarna putih itu sama sekali tidak berbicara apa-apa, dia hanya mengulapkan ujung bajunya kemudian kakek berjubah biru itu beranjak lebih dulu dari situ. Dalam sekali lompatan saja kedua sosok bayangan manusia itu sudah berada sejauh satu kaki dari tempat semula gerakan tubuhnya cepat sekali. Kedua orang gadis dan keempat lelaki berkerudung itu segera mengerahkan pula ilmu meringankan tubuh masing-masing, bagaikan gulungan asap hitam mereka menyusul di belakang kedua orang pertama. Setelah keluar dari Goa Wapak, Ksehtong, tempat itu merupakan sebuah jalan kecil yang menjulur ke arah timur. Puluhan li perjalanan selanjutnya merupakan jalan gunung yang berliku-liku. Namun rombongan tersebut masing-masing dua memiliki kepandaian silat yang luar biasa, tanpa menjumpai kesulitan apapun, dengan suatu gerakan yang kilat, sekejap kemudian puluhan li telah dilampaui. Sementara perjalanan ditempuh, mendadak dari bawah kaki bukit di depan sana muncul sebuah lentera berwarna merah, di tengah kegelapan malam, lentera itu bagaikan mengambang di atas permukaan tanah. Tak lama kemudian lentera merah itu berubah menjadi dua buah lentera. Kemudian dari dua buah lentera berubah lagi menjadi empat buah lentera. Lentera-lentera berwarna merah itu bergerak di sekitar kaki bukit dengan enteng dan cepat, lambat laun semakin mendekati rombongan tersebut. Akhirnya terlihat sudah sebuah tandu yang bergerak cepat mendekati rombongan itu. Orang yang berada di depan tandu bergerak membawa sebuah lentera. Orang yang berada di belakang tandu pun membawa sebuah lentera, sedangkan di sisi depan dan belakang tandu tergantung juga masing-masing sebuah lentera merah. Berjalan sambil membawa lentera merah di tengah malam buta sesungguhnya merupakan suatu kejadian yang lumrah, tapi jalan gunung itu tidak terlalu lebar, bila terjadi simpangan mestinya salah satu pihak harus mengalah untuk menyingkir lebih dulu. Akan tetapi tandu yang bergerak datang dari arah depan itu tampaknya enggan mengalah. Tampak seorang niko setengah umur yang berjalan di muka tandu dan membawa sebuah lentera itu segera memberi hormat dan berseru begitu jarak kedua belah pihak tinggal satu kaki, harap si cu sekalian mundur dari situ, jangan sampai menumbuk unsin nio. Nio dari kuil kami. Aku tak pernah menyingkir dari jalanan yang sedang kutempuh, lebih baikkah suruh mereka menggotong linggir tandu itu, kata kakek baju hitam berjenggot putih itu. Tampaknya niko setengah umur itu merasa tertegun dia segera mengangkat lenterannya lebih tiagi untuk menerangi wajah kakek tersebut, kemudian serunya tertahan. Aha, rupanya lo si cu, unsin nio nio dari kuil kami baru saja keluar berjalan-jalan dan saat ini akan pulang kembali, lo si cu sebagai orang yang sering bersiarah ke kuil kami, tentunya mengerti bukan bahwa unsin nio nio kami tak pernah menyingkir. Kakek berjubah hitam berjenggot putih yang mengempit seseorang di bawah ketiaknya itu segera menukas dengan nada tak sabar, kau tidak usah cerwet terus di badapanku, bila kalian tak mau menyingkir lagi, jangan salahkan bila kami akan menerjang dengan kekerasan. Niko setengah umur itu menunjukkan perasaan serba salah setelah ragu sejenak, akhirnya menggapai ke arah seorang Niko kecil yang mengikuti di belakang tandunya sambil berseru. Sumo ai, cepat kemari kau. Niko kecil itu menyabut dan berjalan mendekat, tanyanya, suci, ada urusan apa? Sambil menuding ke arah kakek berjenggot putih berjubah hitam itu Niko setengah umur itu berkata, Lo si cu ini seringkali mengunjungi kuil kami untuk berziarah hitung-hitung dia masih termasuk seorang pengikut Nio Nio tapi hari ini tampaknya lo si cu tersebut ada urusan ingin cepat-cepat pulang ke gunung, Coba kau minta petunjuk dari Nio Nio, apakah boleh mempersilahkan mereka untuk lewat lebih dahulu? Niko kecil itu memandang si kakek tersebut sekejap lalu katanya sambil manggut-manggut. Titik dua ya aku pun kenal dengan lo si cu iya setiap jeit dan cap go dia pasti datang bersembah yang di kuil kita, biar kemohonkan petu ujuk dari Nio Nio. Selesai berkata dia segera membalikan badan dan berjalan menuju ke depan tandu lalu setelah berlutut dia berkemak kemik membaca doa. Selang berapa saat kemudian dia bangkit kembali dan katanya sambil menggeleng, Nio mau berkata, orang yang seringkali bersembah yang di kuil kita setiap jeit dan cap go bukan dia. Niko setengah umur itu berpaling dan mengamati kembali si kakek berjenggot putih itu lalu serunya, sudah jelas dia orangnya, kenapa dibilang bukan? Oh ya, apalagi yang diucapkan Nio Nio? Nio Nio berkata, maka mereka diperintahkan untuk melepaskannya. Ketika mendengar sampai di situ, tiba-tiba si kakek berjubah hitam berjenggot putih itu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, katanya, Haaah, 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 aku masih menduga si Ya Chu yang telah bersandiwara memamerkan pesan dari malaikat, rupanya kalian adalah orang-orang dari Tok Seh Siah. Kembali Niko setengah umur itu tertegun, lo si Chu keliru besar, ini berasal dari kuil cuntian Gua Pek Seh Tong. Mencorong sinar tajam dari balik matu kakek berjubah hitam berjenggot putih itu, setelah mendengar pengakuan mana, katanya lagi dengan suara dalam, Bila kalian tidak segera menyingkirkan tandu itu, jangan salahkan bila ku hancurkan tandu tersebut dengan sebuah pukulan yang dirasyat. Niko setengah umur itu berseru kaget lalu mundur dua langkah dengan ketakutan. Suci, Niko kecil itu berkata lagi. Nio-Nio berpesan pula, bila dia enggan menyingkir untuk memberi jalan kepada kita, maka kita harus mengalah kepadanya. Apa? Tandu suci dari Nio-Nio harus mengalah kepadanya. Nio-Nio telah menurunkan firmannya sebab menurut Nio-Nio, kalau toh dia tak percaya dengan Dewa, kita toh tak bisa memaksanya untuk mempercayainya, karena itu biarlah kita mengalah padanya. Niko setengah umur itu manggut dua kepada kedua orang nenek pemikul tandu itu katanya. Kemudian, Nio-Nio telah memberikan persetujuannya untuk mengalah, mari kita menyingkirkan. Kedua orang nenek pemikul tandu itu tidak mengucapkan sepatah katapun, mereka benar-benar menggotong tandu tersebut dan menyingkirkan ke sisi jalan. HMM, kalian memang sudah seharusnya menyingkir sedari tadi, seru kakek berjenggot putih berjubah hitam itu dingin. Ia segera mengulapkan tangannya sambil berseru. Saudara Lan, silahkan duluan. Kakek berjubah biru itu mengawasi tandu tersebut lekat-lekat, mendadak ia berbisik, kau cu, lebih baik suruh mereka berangkat lebih dulu. Terlintas satu ingatan dalam benak si kakek berjubah hitam berjenggot putih itu, kemudian sahutnya sambil manggut-manggut, begitu pun ada baiknya juga. Selesai berkata, kembali dia mengulapkan tangannya. Kedua orang gadis bersama keempat lelaki dan keenam orang manusia berbaju hitam itu segera bergerak dengan kecepatan tinggi. Dengan cepat kakek berjubah biru dan kakek berjubah hitam berjenggot putih itu pun bergerak melintasi tandu tersebut. Setelah lewat, kakek berjubah hitam berjenggot putih itu kembali berpaling sambil katanya dingin. Menurut pendapatku, lebih baik kalian tak usap kembali ke kuil lagi. Semoga lo si cu baik-baik di jalan. Sahut Niko setengah umur itu sambil menjura, malam ini juga pinye sekalian harus tiba kembali di dalam kuil. Kakek berjubah hitam berjenggot putih itu mendengus dingin, kemudian membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Siapa tahu baru saja berjalan sejauh tiga kaki lebih, tiba-tiba saja kedua orang gadis. Keempat lelaki dan enam manusia berbaju hitam itu berjalan sempoyongan, lalu diiringi seruan kaget bersama-sama jatuh terduduk di atas tanah. Berubah hebat paras muka kakek berjubah biru itu, segera dia menghentikan langkahnya sambil berseru. Kau cu, kita sudah terkena serangan gelap orang. Kakek berjubah hitam berjenggot putih itu. Membungkukan badannya serta memeriksa sekitar tempat itu kemudian katanya sambil mendengus dingin, HMM, racun tanpa wujud, ternyata mereka benar-benar adalah orang-orang selatok sehsia. Sembari berkata dia segera mengebaskan ujung bajunya, dari situ beruntun meluncur keluar enam butir cahaya putih yang masing dua meluncur ke mulut ke enam orang anak buahnya. Menyaksikan kejadian tersebut, si kakek berjubah biru itu mengangguk dan pikirnya, biarpun aku sendiri membawa obat penawar racun, namun caranya melepaskan obat penawar secara begitu-jitu dan indahnya benar dua merupakan perbuatan yang mengagumkan, dia memang tak malu menjadi kuitok kau cu. Dalam pada itu si kakek berjubah hitam berjenggot putih itu telah menurunkan tawanannya sehabis melemparkan obat penawar racun tadi dan membentak keras, berhenti. Toya bambu di tangan kanannya segera disodok ke depan sementara tubuhnya melambung ke tengah udara seperti kuda semrani yang terbang di angkasa, dia langsung menerjang ke arah tandu itu. Dalam pada itu, tandu beserta rombongan telah berada kurang lebih empat lima kaki dari posisi semula. Tatkala mendengar suara bentakan dan melihat kakek berjubah hitam berjenggot putih itu menerjang tiba, Niko setengah umur dan Niko kecil itu sama-sama berseru kaget. Sambil melindungi kepala sendiri cepat-cepat mereka mengundurkan diri dari tempat itu. Sebaliknya kedua nenek penggotong tandu itu bukannya membawa tandu tersebut lari menjauhi, mungkin saking paniknya mereka justru membalikan badan dan menggotong tandu tadi menyongsong kedatangan kakek berjubah hitam berjenggot putih itu. Sungguh cepat gerak serangan dari kakek berjubah hitam berjenggot putih itu, begitu sampai di depan tandu, tangan kanannya dengan jurus api dan guntur saling menyambar langsung menghajar ke arah tandu tersebut. Belah aam. Diiringi hembusan angin pukulan yang sangat kuat dan dasyat, angin serangan itu meluncur ke muka dengan dasyatnya. Dalam waktu singkat angin puyuh melanda seluruh permukaan tanah, bagaikan amukan ombak di tengah samudera menggulung ke muka dan mengancam sasaran secara mengerikan, kekuatannya cukup mendirikan bulu Roma siapa saja. Tetapi anehnya, sekalipun angin pukulan yang meluncur ke depan itu amat dasyat dan diiringi desingan angin tajam yang menggidikan hati, akan tetapi sama sekali tidak menimbulkan perlawanan apapun tak kalah menerjang ke depan tandu itu, bahkan tak berhasil pula untuk menyentuh sasaran. Gulungan angin pukulan yang maha dasyat itu seolah-olah terjerumus ke dalam sebuah jurang yang tak kelihatan dasarnya, sama sekali tidak menimbulkan reaksi apapun, lenyap dengan begitu saja ke dalam tandu itu. Jangan lagi menghancurkan tandu tersebut malahan tirainya saja tidak bergerak. Tak terlukiskan rasa terkejut dan terkesiap dari si kakek berjubah hitam berjenggot putih itu, cepat-cepat diamundur ke belakang sambil bentaknya, siapa yang berada di dalam tandu. Nikou setengah umur yang telah menyingkir jauh-jauh itu segera berseru keras, yang berada di dalam tandu adalah Tusin Nyo Nyo yang baru pulang dari keliling bukit. Agaknya Lan Simhu pun sudah menyaksikan ketidakberesan dari tandu tersebut, ia segera bertanya, apakah kaucu telah merasakan sesuatu yang tidak beres dengan tandu itu? Kakek berjenggot putih berjubah hitam segera berpaling, ujarnya kemudian, aku rasa, saudara Lan juga telah menyaksikan sendiri, angin pukulan yang kulancarkan barusan tiba-tiba saja lenyap tak berbekas begitu sampai di muka tandu itu, benar dua suatu kejadian yang sangat aneh. Jangan-jangan di balik tandu itu terdapat seorang jagoan yang berilmu tinggi? Ya aku rasa memang begitu, kakek berbaju hitam berjenggot putih itu manggut dua, ingin kulihat manusia dari mana yang bisa menerima sebuah pukulanku tanpa menimbulkan reaksi apapun. Sembari berkata dia segera meloloskan pedang, lalu berjalan menghampiri tandu itu. Si Niko setengah umur itu segera menjerit kaget, lalu teriaknya dari kejauhan, Lo si cu, isi tandu itu benar-benar adalah tusin nyo-nyo dari kuil kami, harap lo si cu jangan berbuat sembrono. Selama hidup aku tak percaya dengan tahayul jengek si kakek sambil tertawa dingin. Tampaknya Niko setengah umur itu tak berani menghalangi niatnya, ia membiarkan kakek berjubah hitam itu mendekati tandu tersebut, hanya ujarnya dingin, bila lo si cu berani berbuat kurang ajar terhadap pousat, maka resiko dan dosanya harus kau pikul sendiri. Dalam pada itu si kakek berjubah hitam berjenggot putih itu sudah tiba di hadapan tandu tersebut dengan pedang terhunus, ketika tidak menjumpai suatu gerakan dari balik tandu, dia pun membentak keras-keras. Dalam metoh yang sehat tak akan kemasukan pasir, lebih baik sobat tak usah bermain. Sembunyi macam cucu kura-kura, ayoh segera menggelinding keluar dari situ. Sambil membentak dia mendesak maju lebih ke muka sehingga jaraknya dengan tandu tersebut tinggal lima dipasaja, sorot matanya yang tajam mengawasi tandu tersebut tanpa berkedip, sementara persiapan dan kesiap sediaannya tetap tinggi. Siapa tahu, biarpun sudah ditunggu sekian lama pun tidak terdengar ada suara jawaban, malah tirai tandu itu pun masih tetap berada di dalam posisi semula. Keheningan dan ketenangan yang mencekam tandu tersebut benar-benar mendatangkan suasana misterius bagi siapapun yang sedang menghadapinya. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran kakek berjubah hitam berjenggot putih itu, dengan amarah yang membara tiba-tiba saja dia maju ke depan lalu pedangnya digetarkan dan langsung menusuk ketirai di muka tandu tersebut. Di dalam tusukannya ini, dia telah menghimpun tenaga murninya ke dalam pergelangan tangan kanan, sehingga dari balik serangan yang dilancarkan, berhembus pula angin serangan yang sangat kuat. Siapa tahu tusukan yang amat tajam dan kuat itu pun sama sekali tidak menimbulkan perlawanan apa-apa. Pedang yang panjangnya tiga depa itu sudah menembusi tandu tersebut sedalam dua depa tapi anehnya tandu itu justru kosong melompong seolah-olah tidak terdapat sesuatu apapun, ujung pedangnya tidak berhasil menyentuh benda apapun. Bukan cuma begitu, si kakek berjubah hitam berjenggot putih itu segera merasakan tangannya seperti memegang sesuatu yang kosong dan enteng sekali, seakan-akan tiada benda apapun yang tergenggam di tangannya, keadaan tersebut segera menimbulkan perasaan terkejut yang tak terlukiskan. Ia sadar telah terjadi sesuatu yang tak heran, karenanya cepat-cepat dia mencabut kembali pedangnya. Namun perbuatannya ini kembali membuat hatinya terkesiap bercampur ngeri, rupanya pedang yang digunakan untuk menusuk tandu tersebut telah dipapas orang sampai kutung tanpa menimbulkan suara apapun jua. Dari sini terbuktilah sudah bahwa orang yang berada dalam tandu itu selain memiliki ilmu silat yang sangat lihai, bahkan dia pun memiliki sebilah pedang mestika yang amat dua tajam dan luar biasa. Sambil menggenggam kutungan pedangnya dengan cepat kakek berjubah hitam berjenggot putih itu mundur dua langkah ke belakang bentaknya. Kemudian, ilmu silat yang anda miliki amat dasyat kau pun mempunyai senjata. Mestika yang sangat tajam, Jelas sudah bahwa kau bukan manusia sembarangan di dalam dunia persilatan, tetapi aneh betul, mengapa tindak tandukmu justru pengecut dan macam kura-kura saja, beraninya hanya bersembunyi di balik tandu. Si Niko kecil yang mendengar teriakan tadi kontan saja tertawa cekikikan segera. Katanya, kau benar-benar aneh lucu, Sudah jelas yang berada di dalam tandu adalah unsin Nyo Nyo, Masa kau anggap sebagai manusia. Sedangkan Niko setengah umur itu berkata pula, Kalau toh lo si cu tak mau percaya, biarku suruh Popo untuk menyingkapkan tirai di depan tandu tersebut sehingga kalian dapat menyaksikan dengan lebih jelas lagi. Waktu itu, kedua orang nenek penggotong tandu tersebut telah menurunkan tandunya serta menyingkir jauh-jauh ketika mendengar perkataan Niko setengah umur tadi. Salah seorang di antaranya segera menyahut dan segera berjalan menuju ke sisi tandu. Sudah barang tentu kakek berjubah hitam berjenggot putih itu tak percaya kalau orang yang mematahkan pedangnya benar-benar adalah unsin Nyo Nyo, Dewi suci wabah penyakit, tentu saja dia merasa amat kegembira ketika Niko-Niko tersebut membukakan tirai tandu tersebut, baginya. Asalkan tirai tandu itu sudah disingkap, maka dengan cepat gak akan mengetahui siapa gerangan manusia yang telah menyambut pedangnya serta mengutungi pedangnya itu. Semestara itu, keenam orang anggota perguruannya telah mendusin dari pingsannya dan sama-sama telah bangkit berdiri. Lan Simhu segera menyerahkan tawanan kepada dua orang lelaki berbaju hitam yang berada di sisinya, kemudian pelan-pelan pula ke depan. Ketika nenek penggotong tandu itu sudah berada di depan tandu serta membuka tirai, maka tampaklah di balik tandu tersebut benar dua duduk sebuah patung Dewi yang berambut hijau dan bermuka tembaga. Mula-mula kakek berjubah hitam berjenggot putih itu nampak tertegun, tapi kemudian katanya sambil tertawa. Aku tak percaya kalau kau benar dua adalah sebuah patung tembaga. Dari balik tongkat bambunya dia mengeluarkan sebuah senjata penggaris kemala dan secepat kilat diketukan ke atas kepala tembaga dari patung tersebut. HMMM Mendadak dari balik mulut patung tembaga itu mengeluarkan suara dengusan dingin yang rendah dan berat, tau-tau kepala tembaga itu miring ke samping dan tangan tembaga yang semula berada di depan dadanya diangkat ke atas dengan cepat serta mencengkeram penggaris kemala tersebut. Sesungguhnya kakek berjubah hitam berjenggot putih itu adalah seorang ahli dalam ilmu beracun, di saat ia menarik kembali serangannya dengan gerakan cepat itulah, tiba-dua tertangkap olehnya segulung asap amat tipis dua sukar terlihat dengan telanjang menyembur ke arah wajahnya. Dengan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat luas, ia menjadi terkejut diam dua pikirnya, orang ini bisa melepaskan racun keji tanpa kelihatan sesuatu gerakan apapun yang dilakukan, ini membuktikan kalau kepandainya. Amat mengerikan, tampaknya aku telah bertemu dengan musuh tangguh pada malam ini, berpikir sampai di situ, dengan cepat dia mengebaskan ujung bajunya ke depan. Tiba-tiba tangan kiri patung tembaga itu melakukan suatu gerakan menyentil dan memperdengarkan suara yang nyaring. Kering. Kakek berjubah hitam berjenggot putih itu tertawa dingin, dari balik bajunya dia mengeluarkan tangan kirinya dan segera melakukan gerakan menyentil. Sentilan demi sentilan jari tangan tembaga itu selalu memperdengarkan suara gemerincingan keras, sebaliknya sentilan jari takek berjubah hitam berjenggot putih itu sama sekali tidak menimbulkan suara apapun. Bagi pandangan orang lain, sentilan semacam ini selain tidak menimbulkan angin serangan, tidak nampak pula serangan senjata rahasia, berarti sentilan tersebut hanya suatu sentilan kosong belaka. Padahal di dalam saat inilah sudah terjadi dual yang amat seru di antara kedua belah pihak, masing-masing telah mengeluarkan enam macam racun keji yang setiap macamnya dapat membunuh dan meracuni pihak lain tanpa menimbulkan suara apapun sehingga lawan akan kehilangan kekuatan untuk melawan. Tanda petik Kalian pernah mendengar tentang Tong Hujin? Belum pernah kudengar tentang nama itu, HMM, benar-benar amat cupat pengetahuanmu dengus Tong Hujin dingin. Kakek berjubah hitam berjenggot putih itu segera tertawa seram, apakah kau pun pernah mendengar tentang Kiyu Tok Kauju? Bintang tajam bertaburan di angkasa, tiba-tiba saja dia mengerakkan senjata penggaris kumalannya sambil melancarkan serangan kilat ke depan. Sekali lagi Tong Hujin mendengus dingin, tangan kirinya digerakkan sambil mengayunkan ujung bajunya ke muka, sekilas cahaya tajam segera menyambar ke muka. Ternyata benda itu tak lebih hanya sebilah pedang pendek yang panjangnya hanya mencapai satu depa. Gagang pedang tersebut tersembunyi di bawah ujung bajunya sehingga orang lain sukar untuk melihatnya, namun cukup dipandang dari cahaya tajam yang terpancar keluar di saat. Berkelebat lewat tadi, sudah disetaui kalau benda itu adalah sebilah pedang mestika yang amat tajam dan luar biasa. Kakek berjenggot putih berjubah hitam itu tak lain adalah Kiyu Tok Kauju, sekalipun senjata penggaris kemalannya tidak takut dengan bacokan senjata, namun ia tak berani bertindak gegabah, terutama sekali dikarenakan pedang pendek yang berada di tangan Tong Hujin. Memancarkan cahaya tajam dan belum diketahui asal-usulnya. Di samping itu, penggaris kemalannya ini pernah dilubangi oleh senjata lubunsi di tangan Witi Yong Hang sehingga cacat di tiga tempat, sebagai yang dikatakan orang, sekali terpagut tular, tiga tahun takut dengan tali jerami, begitu pula keadaan dari Kiyu Tok Kauju saat ini. Untuk beberapa saat lamanya ia tak berani saling beradu senjata dengan Tong Hujin terpaksa tubuhnya mundur beberapa dipadan menghindarkan diri dari senjata musuh. Dengan suara dingin Tong Hujin segera menjengek. HMM, katanya saja Kiyu Tok Kauju, nyatanya hanya pintar main sergap saja sementara berbicara, secara beruntun dia melepaskan tujuh buah serangan berantai. Ketujuh serangan tersebut semuanya dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, cepatnya tak terlukiskan sehingga mendesak Kiyu Tok Kauju harus mundur ke belakang berulang kali. Selesai melancarkan ketujuh buah serangannya tadi, tiba-tiba Tong Hujin menghentikan gerakannya dan berpaling sambil mementak keras, lansimhu berapa besar si kemampuan yang kau miliki sehingga berani melepaskan racun terhadapku. Rupanya ketika ia sedang mendesak Kiyu Tok Kauju tadi, secara diam-diam dan tidak menimbulkan suara apapun kakek berjubah biru itu telah melepaskan racun jahat. Dengan semakin melambannya gerak serangan pedang dari Tong Hujin, Kiyu Tok Kauju pun mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Senjata penggaris kemalanya segera disodok ke depan mengancam tenggorokan Tong Hujin dengan jurus naga langit mencari gua. Tong Hujin segera memutar pedangnya menangkis serangan senjata penggaris kemalah dari Kiyu Tok Kauju, hardiknya, apakah kalian belum juga mau menyerah kalah? Kiyu Tok Kauju semakin tak berani beradu kekerasan lagi dengan lawannya ketika melihat Tong Hujin sengaja menggunakan pedang pendeknya untuk membentur penggaris kemalahnya. Ia miringkan tubuhnya ke samping untuk menghindari serangan pedang itu, lalu serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha, sebelum menang kalah ditentukan, lebih baik kau jangan tekebur lebih dulu, perkataanmu itu diutarakan kelewat awal. Tong Hujin mendengus dingin, HMMM, kau benar-benar manusia yang tak tahu diri. Memangnya kau anggap aku takut kepada muhardik Kiyu Tok Kauju dengan marah. Tong Hujin segera menggapai ke arah Nikou setengah umur yang berada di sisinya kemudian berkata, Soh Guat, coba kau wakili aku untuk menyambut berapa jurus serangannya, agar mereka tahu kelihayan kita. Nikou setengah umur itu segera mengiakan dan melompat maju ke depan, setelah memandang sekejap wajah Kiyu Tok Kauju serta Lansimhu dengan pandangan dingin. Ia berkata, siapakah di antara kalian yang ingin mengetahui kelihayan kami? Perkataan tersebut benar-benar besar amat lagaknya, ternyata ia tidak memandang sebelah mata pun terhadap ke dua orang tokoh persilatan yang termasuhur dengan berkedudukan tinggi ini. Hawa amarah segera menyelimuti wajah Lansimhu yang kurus, membentaknya dengan geram, tekebur amat kasih Nikou Syualan. Pini tidak tekebur, asal dicoba kalian toh akan mengetahui dengan sendirinya, sahut Nikou setengah umur itu sambil tertawa dingin. Baik, biar aku yang memberi pelajaran kepadamu, bentak Lansimhu semakin naik darah. Bagus sekali, kalau begitu Pini pun tidak perlu bersungkan-sungkan lagi. Tiba-tiba ia menyentilkan jari tangannya ke muka, beberapa desingan angin serangan segera meluncur ke depan Lansimhu dengan kecepatan luar biasa. Soh GWA, tidak usah membuang waktu lagi dengan mereka, Tong Hujin memperingatkan dengan dingin. Sementara itu Lansimhu yang berpengalaman sangat luas tentu saja dapat mengenali ilmu serangan jari yang digunakan Nikou setengah umur itu sebagai ilmu jari tuloyapci dari kalangan Buddha, diam-diam ia merasa terkesiap. Serta merta badannya menyelingap ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan jari yang dilancarkan Nikou setengah umur itu. Kemudian tubuhnya menerjang maju secara tiba-tiba, angin serangan yang menderu-deru dilontarkan langsung ke bahu kanan Nikou setengah umur tadi. Rasain pula sebuah pukulanku ini, serunya dengan suara dalam. Tanpa berpikir panjang Nikou setengah umur itu mengayunkan tangan kanannya ke muka untuk menyongsong datangnya serangan dari Lansimhu tersebut. Sebagai seorang tokoh silat yang amat termasuhur di wilajah Lansimhu bukan hanya termasuhur karena ilmu beracunnya dalam ilmu pukulan pun dia mempunyai kematangan yang mengagumkan. Tatkala menyaksikan Nikou setengah umur berani menyambut serangannya dengan keras. Melawan keras, diam-diam ia mendengus di dalam hati. Bla'am tanda seru. Ketika sepasang telapak tangan itu saling beradu, terjadilah suara benturan keras yang memekikan telinga. Betul juga, setelah terjadi bentrokan kekerasan tersebut, paras muka Nikou setengah umur itu berubah hebat saking kagetnya, sementara tubuhnya tergetar mundur sejauh dua langkah lebih. Sampai jumpa di video selanjutnya.